Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kali ini akan saya berikan tutorial bagaimana cara menggunakan kuisis kuisis ini ini adalah salah satu website yang menyediakan layanan pembuatan soal namun dalam bentuk game yang menarik sehingga dimungkinkan anak-anak itu akan senang menggunakan kuisis Oke kita langsung saja bagaimana cara kita menggunakan kuisis pertama kita ketik kuisis.com di bilah alamat browser di kuisis.com I U I Z I double Z.com kemudian kita enter Nah setelah itu kita login atau sign up untuk mempercepat proses kita tidak perlu sign up karena nanti kita bisa login menggunakan akun Google jadi selanjutnya kita klik login saja Nah setelah itu kita bisa login melalui akun Google jadi kita bisa login melalui akun Google kita klik login with Google Nah berikutnya kita pilih akun Google kita bila memang kita mempunyai lebih dari satu akun Google Oke saya pilih wordgore.gmail.com Nah kita sekarang sudah masuk ke menu admin di menu admin ini kita akan bisa membuat kuis baru setelah nanti kita berhasil membuat kuis maka kuis itu akan kita berikan tautannya atau lainnya kepada siswa sehingga siswa bisa memainkan Oke bagaimana cara membuat disini ada menu create a new kuis klik saja create a new kuis kita kasih nama misalkan namanya logaritma misalnya misalnya tempat saja kemudian mapel apa yang kita ajarkan misalkan matematik klik matematik kemudian klik next kita tunggu beberapa saat nah kemudian setelah itu klik create a new question klik create a new question ini ada dua pilihan single answer atau multi select artinya kalau single answer itu hanya ada satu jawaban yang benar kemudian text bisa ketik disini write your question here kita coba misalkan 1 ditambah 1 sama dengan titik 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 ya ini jawabannya optionnya 1 kemudian 2 3 4 kuncinya ini adalah 2 maka kita jentang 2 setelah kita selesai membuat satu soal selanjutnya kita save kita save ya kita sudah berhasil membuat satu soal selanjutnya waktunya ini bisa kita set jadi ini disetting satu soal ini dikerjakan paling lama dalam 30 detik ini bisa kita ubah misalkan 60 detik ya ini bisa kita atur untuk ke seluruh soal kita tinggal klik change for all questions oke selanjutnya kita klik create a new question untuk membuat soal baru misalkan sekarang kita membuat huruf yang harus naik ke atas atau superscript atau huruf yang men turun ke bawah misalkan logaritma untuk membuat supaya naik ke atas maka kita klik ikon x pangkat 1 kita klik kemudian kita ketik 2 misalkan kita klik lagi biar turun log 4 nah ini misalkan log 4 basis 2 sama dengan titik titik nah kita selanjutnya kita ketik kuncinya 1 2 3 4 kemudian kita centang jawabannya setelah itu kita klik save perhatikan ini adalah tampilan dan nanti 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 bila kuisis ini dibuka melalui hp kita bikin soal yang berikutnya kita create a new question atau bisa juga klik ikon plus selanjutnya selanjutnya misalkan kita akan membuat soal yang mengandung equation maka kita klik ikon fx ya misal kita pecahan klik ikon a plus x misal 1 per 4 ditambah 1 per 2 misalkan sama dengan titik 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 oke kita insert jadi selanjutnya kita insert ini tampilan di hp ini tampilan di komputer oke kita pasang optionnya misal ini 1 per 2 klik lagi 1 per 2 klik insert ini misalkan 1 per 3 klik insert ini misalkan 3 per 4 klik insert misal ini 1 per 6 misalkan 1 per 6 oke kuncinya adalah 3 per 4 jentang 3 per 4 oke setelah itu jangan lupa save oke kita juga bisa mengubah misalkan ini kita ubah menjadi 2 menit kemudian kita klik save oke kita sudah berhasil membuat 3 soal berikutnya kita akan membuat soal yang keempat nah misalkan soal ini mengandung gambar ya misalkan seperti ini kita klik saja media kemudian klik ikon media misalkan ini 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 gambarnya misalkan ya ini kita klik gambarnya klik buka oke kita tunggu masih upload nah ini gambarnya ya tampilannya seperti ini kalau dibuat di HP misal soalnya gambar di atas merupakan titik-titik-titik nah misalkan ini kita pasang optionnya persegi ini lingkaran misalkan ini misalkan per segitiga misalkan segi tiga ini misalkan jajar genjang kuncinya adalah lingkaran kita klik lingkaran seandainya nanti optionnya juga berupa gambar kita bisa klik add image oke selanjutnya klik save oke kita sudah bisa berhasil membuat soal baik dalam bentuk teks seperti ini ya juga dalam bentuk teks yang mengandung superscript juga ada soal yang mengandung equation dan terakhir soal yang mengandung gambar selanjutnya properti soal ini bisa kita tambahkan gambar ya kita tambahkan gambar dengan cara klik add image kemudian klik ikon gambar nah cari gambar-gambar yang kira-kira sesuai silahkan saya klik ini aja gambar yang mewakili soal itu ini sekedar contoh saja ya oke sudah ada gambarnya kebuner bahasanya bisa kita setting dalam bahasa Indonesia klik bahasa Indonesia ya kemudian umurnya bisa kita pilih juga misalkan ini untuk anak SMP misalkan ya SMP itu umurnya SMP itu berarti kelas 7 sampai kelas 9 ya misalkan kelas 7 sampai kelas 9 ini contoh saja oke koda gambar sudah kita pasang kita set juga dalam bahasa Indonesia apa namanya kelas juga sudah kita tentukan maka kita tinggal save property soal oke sekarang andaikan ini sudah kita anggap selesai maka kita tinggal klik finish quiz ya kita klik finish quiz nah ini namanya logaritma ya nama quiznya logaritma bisa kita ubah kalau kita mau kemudian mapelnya anggap matematika klik matematika setelah itu klik save nah you publish logaritma want to share it with a teacher artinya apakah anda ingin membagi ke guru lain ya kalau tidak kita bisa close ini adalah nama guru yang juga bergabung di sekolah yang sama teacher at your school on quiz jadi sekolahnya sama dengan dengan saya yang menggunakan quiz bila tidak kita tinggal close saja kita tutup nah ini gambarnya sudah tampil nama quiznya logaritma untuk kelas 7 sampai kelas 9 ini no time berarti belum benar kita akan mapelnya matematik telah dibuat 10 menit yang yang lalu ya kemudian kemudian kalau memang kita mau edit tinggal kita klik tombol edit ya nah sekarang soal ini mau kita apakan ya ini bisa kita kita ada tiga pilihan yaitu live game kemudian homebook atau PR atau solo game oke nanti bapak ibu bisa mengeksplore sendiri sekarang saya contohkan bagaimana membuat live game dari soal quizzes yang sudah kita buat klik saja live game live game itu artinya ada peserta quiz yang online bersama-sama untuk saling beradu kecepatan dan beradu tingkat kebenaran jawaban sehingga nanti akan muncul peringkat peringkat yang ada di layar kemudian ini ada tiga pilihan klasik tim dan tes saya contohkan aja tes seperti diambil nilainya kalau tim game ini berarti secara berkelompok kalau klasik berarti individu oke saya contohkan saja yang ini individu klasik ya kemudian saya klik host game oke saya klik host game logaritma 4 question 4 pertanyaan oke saya klik host game udah tunggu nah ini namanya kode quiz jadi nanti anak kalau mau bergabung dengan game ini maka dia harus online kemudian ya seswa harus mengetik di browser join.quizis.com kemudian setelah itu masukkan kode ini disini keterangan 0 partisipan artinya belum ada seswa yang yang bergabung oke bagaimana cara seswa bergabung nanti seswa akan masuk ke browser dengan mengetik klik di bilah alamat atau address bar join quizis.com perhatikan join quizis.com kemudian anak tinggal meng-enter kemudian muncul seperti ini nah anak nanti tinggal masukkan kodenya anak tinggal masukkan kodenya ini misalnya kodenya adalah 66381 sudah saya copy ya kemudian saya masukkan disini 6 digit ya nah ini saya berperan sebagai siswa ceritanya oke kemudian klik join klik join nah sebelumnya kita lihat lagi live dashboardnya ini namanya live dashboard ya ini masih 0 partisipan jadi belum ada peserta kalau kita klik start maka tidak akan bisa no player currently in game artinya belum ada pemain dalam game ini please ask your student to join mintalah siswa anda untuk bergabung oke sekarang saya berperan sebagai siswa nanti setelah ada satu siswa join maka permainan ini bisa kita mulai ya jadi kita lihat no player kemudian waiting for at least one person to join menunggu setidaknya satu orang untuk bergabung jadi nanti minimal satu orang bergabung maka permainan sudah bisa kita mulai oke kita klik saja join ya karena ini kode game sudah kita masukkan klik join nah nama ini bisa kita ubah ya bisa sesuai dengan nama sebenarnya tapi speknya ini nama sebenarnya sesuai kita biar kita tahu benar siapa yang yang berperan atau ikut dalam game ini oke saya klik enter saja ya saya klik enter nah bunyi kluk berarti ini menunggu game dimulai ya jadi sebelum guru mengetik star maka ini statusnya masih menunggu sekarang kita perhatikan dashboard ini sudah ada satu partisipan ya kalau sudah ada satu partisipan maka game sudah bisa kita mulai oke kita lihat ini masih menunggu ya statusnya masih menunggu oke sekarang saya klik start ya 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 go berarti sudah bisa kita mulai ini ada suara ya untuk memperindah suasana pertandingan maka ada suaranya supaya tidak mengganggu ini saya penciptakan suaranya ya oke saya penciptakan suaranya ini adalah link bagaimana sesuai bergabung ini adalah kode bagaimana kode yang harus dimasukkan bisa bergabung bila game sudah selesai maka kita tinggal klik tombol end and game ini eh tanda ngeras ini bisa kita matikan bisa kita hidupkan lagi ya ini tema ini tema tampilan dari dashboard live ya ini bisa kita ganti oke sementara nggak bisa kita ganti dulu ya nah ini nanti kalau sudah anak banyak yang tahu sudah tahu kodenya ini bagaimana caranya ngasih kode bisa kita kasih tahu lewat WhatsApp lewat Telegram lewat Facebook atau lewat Google Classroom dan sebagainya jadi soal ini nanti bisa kita bawa ke LMS baik AdModul Psikologi Google Classroom atau social media Telegram atau WhatsApp juga bisa semakin banyak yang bermain tentu nanti ini semakin seru pertandingannya oke sekarang kita coba ya ini siswa ini atas nama saya sendiri akan memainkan pertandingan ini oke kita coba kalau keempat moses 2 ini kuncinya adalah 2 oke dapat poin 920 karena benar ya oke sekarang soal yang kedua oke sekarang saya salahkan misalkan ini saya klik saja 4 maka salah ya poinnya adalah 0 oke oke ini saya buat benar misalkan 3 per 4 ini berarti kan ini ada waktu berjalan mundur ya sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh pembuat soal atau guru ya kalau sudah ini mencapai titik 0 maka soal ini akan terlewat berarti dianggap salah oke ini saya klik saja 3 per 4 oke mendapat nilai 500 ini saya klik saja lingkaran nah 500 lagi waktu game habis oke ini berarti ada 3 yang benar 1 yang salah ini yang merah ini salah yang hijau ini ini benar ya sekarang kita lihat kita lihat dashboard ya nah ini tadi namanya Muhammadur Rahman ya i1 dia salah i2 i3 i4 ya benar ya ini bisa kita download hasilnya atau kita review oke kita bisa kita klik question ya soalnya kemudian kita klik overview ya atau bisa kita juga klik klik play again ya oke sampai disini bagaimana cara membuat soal di krisis sampai kita buat live game mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saj tak j en en ain Terima kasih.